Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan alat sederhana untuk membuat hardcover alat pembuat hardcover seperti biasa pertama kita ukur terlebih dahulu kebutuhan karton disini saya menggunakan karton dengan ukuran 117 x 160 mm kemudian kita buat jarak antara punggung dengan sampul depan disini saya hanya menggunakan jarak 5 mm karena bukunya kecil buku yasin kemudian punggung buku 10 mm sesuai dengan ketebaran buku yasin kita copy untuk sampul belakang dan kita balik posisinya nah inilah ukuran karton untuk buku yasin saya dengan ukuran 117 x 160 mm sampul depan belakang berikut juga dengan punggungnya kemudian kita akan letakkan ukuran ini pada sampul yang telah kita buat kita buang kita sisakan satu saja kita posisikan ke tengah saya warnai putih dulu nah ini dia kemudian teknik saya adalah memberi sampul hardcover untuk desain yang ada motifnya biasanya saya lebihkan sedikit dari karton agar supaya nanti dalam melakukan pelipatan tidak ada putih-putihnya atau backgroundnya masih terkena dengan hardcovernya atau dengan kartonnya jadi backgroundnya tidak hilang kemudian kita buang dan kita sisakan garisnya saja kemudian disini garisnya kita copy menjadi dua atau kita besarkan sesuai dengan kertasnya lalu kita sisakan hanya garisnya saja jadi disini kita membuat garis ya membuat ukuran tapi menggunakan komputer kita print di kertas dan kebetulan disini cukup menggunakan kertas folio dan disini akan saya print dengan menggunakan kertas stiker nah ini dia kita print dua kali di kertas stiker dengan ukuran folio sesuai dengan besar ya kemudian kita siapkan karton dan yang pertama stiker yang pertama kita tempel di karton kemudian kemudian kita potong lebih besar dari ukuran ini buat tatakan yang pertama seperti ini contohnya seperti ini kemudian untuk stiker yang kedua kita tempelkan lagi di karton dan kita potong lurus atau sesuai dengan besar kecilnya karton yang akan kita buat kita potong hingga menjadi letter T atau huruf T seperti ini kita ambil karton yang pertama kemudian karton yang kedua kita letakkan diatasnya demikian lurus dengan karton di bagian bawah kemudian kita buat pembatas kemudian kita buat pembatas kita tempelkan diatasnya kemudian kita buat pembatas atas atau kiri atas selanjutnya untuk yang letter T ini kita tempel kita luruskan terlebih dahulu demikian kemudian kita rekatkan dengan menggunakan lakban nah begini dan selanjutnya agar supaya nanti tidak geser karena ini terbuat dari karton maka kita kasih pembatas demikian selanjutnya berhubung disini karton saya terlalu pendek maka saya tempel atau saya tambahin dengan karton yang lebih panjang agar supaya nanti mudah dalam mengambil kartonnya ini nah ini dia hasilnya kemudian saatnya kita praktekan nah ini adalah hasil dari desain yang telah saya buat tadi yang sudah saya print di kertas art paper 150 gram dan juga dilaminasi kemudian kita letakkan kita luruskan yang ke atas dan juga ke bagian kiri lalu kita tutup kita luruskan dengan pembatasnya selanjutnya karton kita lekatkan lurus dengan pembatas yang pertama atau pembatas di tengah demikian juga katanya kedua kita luruskan dengan pembatas bagian tengah kita buka dan kita tarik kita pasang untuk tunggunya kemudian kita lakukan pengalaman sebagaimana mestinya jadi dengan ini kita bisa mempersingkat waktu bisa mempercepat pekerjaan kita dalam melakukan hardcover terutama untuk buku atau untuk kitab dan lain sebagainya dengan ukuran dan ketebaran buku yang sama selamat menikmati oke mungkin ini dulu tutorial dari saya cara pembuatan alat sederhana untuk hardcover dengan ukuran cover dan dengan ukuran cover atau buku yang sama berikut juga ketebalan buku yang sama akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati